jadi kalau ada, terkadang ada jenis orang ini sudah jelas dia yang salah dia yang merasa terzolimi dia yang cerita ke orang lain ini yang namanya apa? flying victim aturan sudah jelas dia yang melanggar dia yang ngomong keluar seolah dia yang terzolimi biasa seperti ini untuk menghadapi orang ini gimana? biarkan saja antum pun kalau ada orang yang menceritakan pada antum saya terzolimi kenapa terzolimi? udah, jangan dikomentari kalau antum gak ngerti permasalahan jangan apalagi gak menyelesaikan masalah dan ini sering terjadi dia gak ngerti masalah berkomentar hanya menerima satu info yang namanya orang menginformasikan pastilah pentingan dia saya diginikan, digitukan, diginikan, digitukan udah, demikian kita dengar aja oh gitu ya mbak ya yaudah lah sabar ya mbak ya selesai jangan ikut betul memang orang itu pahala akal ikut tengoknya dari mukanya aku tengok pahala akal dibutnya astagfirullah jangan ya jangan berkomentar yang buruk udah, dengar saja dengar saja jangan ikut berpihak ke siapa-siapa kalau kita tidak mengerti tapi prinsip saya ketika ada yang seperti itu bagi mereka yang ingin konfirmasi silahkan kita jelaskan yang gak salah mereka sendiri kenapa mereka mau menerima berita begitu saja karena untuk sekian banyak orang gimana cara kita menjelaskan ya demikian nih ini antum bisa ambil sebagai apa namanya falsafah hidup yaudah yang penting kita berbuat baik kalaupun ada orang berkomentar buruk yaudah biarkan aja biarkan aja sesanggup kita melakukan apa yang bisa kita kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati